Syederalun, perangkat Gampung Biren Menasah Japa, Kota Juang Biren, bersama camat Kota Juang Biren pada Senin 1 April 2024 siang, mengunjungi 10 rumah warga lanjut usia atau lansia dan sedang sakit di rumah di gampung tersebut. Kunjungan menjelang berbuka, perangkat desa dan camat membawa bengkisan dan bantuan dana tunai kepada para lansia. Kecil Menasah Japa, Kota Juang Biren, Sulkar Nain, didampingi perangkat gampung mengatakan para lansia dan sedang sakit di rumah mendapatkan bantuan dana tunai. Program penyaluran sembako kepada warga lanjut usia ada 10 penerima berdomisili di Dusun Komes, Dusun Japa Utara, dan Dusun Japa Tengah. Kegatan tersebut inisiatif perangkat desa membantu warga yang sudah lanjut usia. Semoga dapat meringankan bantuan diberikan paket sembako seharga Rp350.000 per paket. Camat Kota Juang, Musni Syahputra mengatakan, jejaran kecamatan Kota Juang bersama kecil wilayah Kota Juang menyerahkan bantuan kepada warga lansia. Di Gampung Biren Menasah Japa, ada 10 lansia penerima manfaat dikunjungi satu per satu. Pemberian bantuan diharapkan dapat meringankan beban para lansia di bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dari Biren, Yusmandin, Idris, Serambinus.com Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.